Benjara Columbia memiliki desain yang mengandung simbolisme sejarah, keberanian, dan nilai-nilai nasional. Benjara ini terdiri dari tiga warna utama yaitu kuning, biru, dan merah. Berikut adalah arti dan makna dari setiap elemen pada benjara Columbia. Warna kuning pada benjara Columbia melambangkan emas, kekayaan alam, dan kemakmuran. Ini juga mencerminkan semangat optimisme dan harapan. Warna biru melambangkan ilautan yang mengelilingi Columbia setelah langit yang cerah dan tak terbatas. Warna ini juga melambangkan kebebasan dan kemerdekaan. Warna merah melambangkan darah yang didombakan oleh para penjuang, kemerdekaan, dan pahlawan Columbia. Ini juga mengandung pesan tentang keberanian dan semangat patriotisme. Lambang nasional di kanton kuning Di kanton kuning di sudut kiri atas bendera terdapat lambang nasional Columbia. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki makna simbolis. Topi emas Topi emas melambangkan martabat dan keberanian bangsa Columbia. Ini adalah simbol dari peradaban berubumi sebelum kedatangan penjajah. Bita biru dan merah Bita biru dan merah melambangkan langit dan daratan, serta kebebasan dan perjuangan kemerdekaan. Senjata Senjata melambangkan semangat pertahanan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Laura Loret Atau Mahkota Daun Salam Mahkota Daun Salam melambangkan kemenangan dan kehormatan, serta menghormati pahlawan dari pejuang Columbia. Bandara Columbia menjerminkan semangat perjuangan, kebebasan, dan martabat nasional. Lambang nasionalnya merangkum nilai-nilai seperti keberanian, kemerdekaan, dan patriotisme. Serta menghormati warisan budaya berubumi, Columbia seperti halnya masa penjajahan. Ecuador memiliki desain yang mengandung simbolisme sejarah, budaya, dan identitas nasional. Bandara ini terdiri dari tiga warna utama yaitu kuning, biru, dan merah. Berikut adalah arti yang dimakna dari setiap elemen pada bandara Ecuador. Warna kuning Warna kuning pada bandara Ecuador melambangkan keberanian, kekayaan, dan alam, dan matahari. Ini juga merujuk pada semangat optimisme dan harapan. Warna biru Warna biru melambangkan laut yang mengelilingi Ecuador dan langit yang terah. Warna ini juga melambangkan kebebasan dan kemerdekaan. Warna merah Warna merah pada bandara Ecuador melambangkan darah yang ditumpahkan oleh penjuang kemerdekaan dan pahlawan Ecuador. Ini juga menjerminkan semangat patriotisme dan perjuangan. Lambang nasional di tengah Di tengah bandara terdapat lambang nasional Ecuador. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki arti simbolis seperti yang lainnya pohon gunung. Pohon gunung melambangkan kain alam dan keberanian. Ini juga merujuk pada pegunungan Ecuador yang indah dan bermakna. Sinar matahari Sinar matahari melambangkan kejayaan dan penerangan. Air terjun Air terjun melambangkan keindahan alam dan sumber daya air yang penting bagi negara ini. Krujut emas Krujut emas melambangkan kemakmuran dan kekain alam Ecuador. Yang terakhir bintang Bintang tunggal melambangkan kebebasan dan pencerahan. Bendera Ecuador menjerminkan semangat patriotisme, kebebasan, dan kemakmuran. Lambang nasional yang merangkum nilai-nilai seperti keberanian, kemerdekaan, dan kekain alam. Serta menghormati warisan budaya dan alam Ecuador. Bendera ini juga menunjukkan hubungan negara dengan lautan dan sinar matahari. Serta menggambarkan identitas nasionalnya. Bendera Peru memiliki desain yang mencerpinkan sejarah, budaya, dan identitas nasional. Bendera ini terdiri dari tiga warna utama yaitu merah, putih, dan merah. Berikut adalah arti lembangan dari setiap elemen pada bendera Peru. Warna merah Warna merah pada bendera Peru melambangkan darah yang ditumpahkan oleh penjuang kemerdekaan dan pahlawan nasional dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan. Ini juga mengandung pesan tentang semangat patriotisme dan pengerbanan. Warna putih Warna putih melambangkan kemurnian, perdamaian, dan keadilan. Warna ini juga merujuk pada kesetaraan dan persaudaraan di antara warga Peru. Lambang nasional di tengah Di tengah-tengah bendera terdapat lambang nasional Peru. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki makna simbolis. Yang pertama itu Inti Surya Inti Surya melambangkan kemuliaan, kehancuran bangsa Inka, dan kemunculan bangsa baru yang berdaulat. Garuda Garuda adalah lambang kebebasan dan kedaulatan. Pucara Pucara adalah benteng kecil yang melambangkan semangat pertahanan dan perlawanan bangsa Peru. Lambang dari Spanyolama Di bagian bawah lambang terdapat lambang dari Spanyolama yang merupakan simbol kolonialisme yang telah dihapuskan. Bendera Peru mencerminkan semangat perjuangan, kebebasan, dan martabat nasional. Lambang nasionalnya merangkum nilai-nilai seperti kemerdekaan, kehormatan, dan penghargaan terhadap kewarisan budaya. Bendera ini juga menunjukkan hubungan dengan sejarah prakolonial, perjuangan kemerdekaan, dan semangat patriotisme. Bendera Chile memiliki desain yang mencerminkan sejarah, patriotisme, dan identitas nasional. Bendera ini terdiri dari dua warna utama, merah dan putih. Berikut adalah arti dan makna dari setiap ilmen bendera Chile. Warna merah Warna merah pada bendera Chile melambangkan darah para pahlawan dan perjuangan kemerdekaan yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan melawan penjajahan. Warna ini juga mencerminkan semangat patriotisme dan perjuangan bangsa Chile. Warna putih Warna putih melambangkan kesucian, keadilan, dan perdamaian. Warna ini juga merujuk pada semangat persatuan dan harapan bagi masyarakat Chile. Lambang nasional di kanton kiri atas. Di kanton kiri atas bendera, terdapat lambang nasional Chile. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki arti simbolis. Bintang Bintang melambangkan tekad untuk mencapai keberhasilan dan percerahan, serta kemajuan nasional. Indisurya Indisurya melambangkan kemuliaan dan keberanian bangsa Chile, serta keberhasilan dalam perjuangan kemerdekaan. Langin biru dan lautan Bagian atas lambang melambangkan langin biru yang cerah di atas dan laut yang mengelilingi Chile. Bendera Chile mencerminkan semangat, perjuangan, kemerdekaan, dan pertambah nasional. Lambang nasionalnya merangkum nilai-nilai seperti patriotisme, keberanian, dan keberhasilan dalam perjuangan. Bendera ini juga menandakan hubungan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan, serta semangat untuk mencapai kemajuan dan kebebasan. Bendera Argentina memiliki desain yang mengandung sejarah, patriotisme, dan identitas nasional. Bendera ini terdiri dari tiga warna utama yaitu biru dan putih. Berikut adalah arti dan makna dari setiap elemen pada bendera Argentina. Warna biru Warna biru pada bendera Argentina melambangkan langit yang cerah di atas negara ini. Warna ini juga melambangkan kebebasan dan perjuangan bangsa Argentina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Warna putih Warna putih melambangkan kesucian, keadilan, dan perdamaian. Warna ini juga merujuk pada semangat, persatuan, dan harapan bagi masyarakat Argentina. Lambang matahari di tengah kanton biru Di tengah kanton biru di sisi kiri atas bendera terdapat lambang matahari Argentina. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki makna simbolis inti matahari. Inti matahari melambangkan kekuatan, kemuliaan, dan keabadian. Ini juga menyeruinkan semangat perjuangan dan kemerdekaan. Kaki panjang Kaki panjang matahari melambangkan sinar matahari yang menyebaran di langit, mengingatkan pada keberadaan matahari di atas Argentina. Kaki pendek Kaki pendek matahari melambangkan kemahkuasaan dan keteguhan. Angka 1618 Angka 1618 Dibua matahari mengacu pada tahun ketika bendera Argentina pertama kali diadopsi. Bendera Argentina mencerminkan semangat perjuangan, kebebasan, dan patriotisme. Lambang nasionalnya merangkum nilai-nilai seperti kemerdekaan, kemuliaan, dan kekuatan nasional. Bendera ini juga mengandung hubungan dengan sejarah perjuangan, kemerdekaan, serta semangat untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan negara. Bendera Uruguay memiliki desain yang mencerminkan sejarah, kesetaraan, dan identitas nasional. Bendera ini terdiri dari beberapa warna utama, yaitu putih dan biru. Berikut adalah arti demakna dari setiap elemen pada bendera Uruguay. Wana putih Wana putih pada bendera Uruguay melambangkan kemurnian, kesetaraan, dan perdamaian. Warnanya juga merujuk pada semangat persatuan dan harmoni di antara masyarakat Uruguay. Wana biru Wana biru melambangkan lautan yang mengelilingi negara Uruguay. Setelah langitnya cerah. Wana ini juga melambangkan kebebasan dan kedamaian. Lambang nasional di kanton kiri atas. Di kanton kiri atas bendera terdapat lambang nasional Uruguay. Lambang ini memiliki beberapa elemen yang memiliki arti simbolis. Angka 9 Angka 9 melambangkan tanggal 9 Juli 1811, yaitu tanggal ketika Uruguay mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol. Lambang Matahari dan Topi Mas Lambang Matahari dan Topi Mas melambangkan kedaulatan, keberanian, dan semangat kemerdekaan. Raul Luret atau Mahakota Daun Salam Mahakota Daun Salam melambangkan kehormatan, kemenangan, dan kemuliaan. Benjara Uruguay mencerminkan semangat perdamaian, kesetaraan, dan kemerdekaan. Lambang nasional yang merangkum nilai-nilai seperti kedaulatan, keberanian, dan kehormatan. Benjara ini juga menunjukkan hubungan dengan sejarah kemerdekaan, dan semangat untuk mempertahankan kedamaian, serta agenitas nasional Uruguay.